Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya argo akan membacakan saat teduh untuk hari Kamis tanggal 11 April 2024. Renungan ini ditulis oleh Roland Ring dari Afrika Selatan. Renungannya berjudul Pemberian Sederhana. Bacaan kita hari ini dari Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Berdoa Pada suatu kali, Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, Sahabat, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana mungkin, ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Tidak dapat bangun dan memberikan kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun dan juga memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, Minta lah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah diantara kamu jika anaknya minta ikan dan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, ia akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman. Pemberian Sederhana Ketika pensiun empat tahun lalu, aku dihadiahi bantal bulat kecil yang dijahit tangan. Bantal itu aku letakkan di kursi sebagai hiasan. Namun, belakangan ini bantal itu berguna bagiku setiap hari. Selama dua bulan terakhir, aku dalam masa pemulihan pasca operasi. Operasi dekompresi tulang belakangku. Aku sulit tidur karena luka operasi di punggung bagian bawah. Ketika didesak oleh fisioterapis untuk meletakkan bantal di antara lutut saat aku tidur, aku jadi teringat pada hadiah bantal kecilku tersebut, dan mulai menggunakannya sesuai rekomendasi fisioterapis tadi. Bayangkan sukacitaku saat mendapati bahwa bantal itu membantuku tidur nyaris tanpa rasa sakit. Tuhan kita yang penyayang memberi kita hadiah tiap hari. Pemberian yang seringkali tidak kita sadari, apalagi kita gunakan. Namun, Alkitab syarat dengan kisah tentang Allah pengasih yang memberi berkat kepada begitu banyak orang. Contoh terbaiknya adalah pemberian putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Pemberian bantal kecil membangunkan aku kembali untuk menemukan pemberian besar dan kecil Tuhan kepada kita tiap hari. Sahabat RPK ayat yang menegukkan kita hari ini dari Yakobus 1 ayat 17. Tiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pokok pikiran yang bisa kita renungkan bersama, berkat apa yang Tuhan sediakan bagiku hari ini? Sahabat RPK, doa syafat kita hari ini ditujukan untuk mereka yang ada dalam pemulihan pasca operasi. Sahabat RPK setelah kita mendengarkan renungan saat teduh hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah pengasih, terima kasih karena Engkau memberikan Yesus Kristus dan berbagai berkat kepada kami setiap hari. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!